Halo penggemar bonsai semuanya jumpa lagi tentunya kali ini saya akan membahas atau menampilkan video bahan bonsai anting putri di lahan ground yang sudah diprogram dengan mengepres atau memotong batang atau cabang utama dari beberapa bahan bonsai anting putri yang ada di lahan ground ini dipres dengan berbagai style ataupun gaya yang diinginkan ataupun disesuaikan dengan bahan yang ada diharapkan setelah dipres atau dipotong nanti akan banyak tumbuh tunas-tunas baru selanjutnya akan dilakukan pembelian tunas-tunas tersebut untuk dijadikan perantingan maupun cabang yang dibutuhkan bahan anting putri ini yang ada di ground ini memang diprogram paling tidak 50% di lahan ground jadi pengepresan dilakukan terus dibentuk juga dilakukan pengarahan pengarahan pada ranting sehingga harapannya nanti ketika naik pot sudah tinggal anak ranting dan seterusnya nah inilah salah satu bahan anting putri perlu diketahui sobat bonsai semuanya bahwa anting putri di lahan ground ini ini awalnya dari pipit stek ya dari bahan stek kenapa memilih bahan stek tentunya mungkin kelebihannya untuk penataan akar lebih mudah terima kasih selamat menikmati 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 yang dipres dan menyisakan satu cabang maupun ranting untuk pengelosan dan ini adalah pahan bonsai yang sudah pada tahapan berikutnya sudah sampai ke cabang di cabang pertama masih butuh pengesahan maka masih dilakukan pengawasan program di lahan ground ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ya para penggemar bonsai semuanya jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya biar lebih semangat untuk buat video-video yang mungkin bisa jadi inspirasi tentunya terima kasih yang sudah subscribe yang belum ya silahkan di subscribe dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati